Oh sendi banyak Bu Yulia ya Itu kot, kalau Rato bilang Aku gak inter kalau jualan asuransi Dan MLM Internya dagang, ada barang Sudah beda profesi Bagaimana jawabnya coach Berarti Agak sedikit, kalau kita cek ya Dan penyataan dari Bu Yulia ada Ketidak sesuaiannya, dia bilang saya tidak pinter Jual asuransi, tapi saya pinternya Dagang, ini dia nih Padahal ada kesamaan ya, kan dagang adalah jualan juga Cuma dia spesifik ya Dia tidak bisa jual asuransi Dia bisanya jual yang lain Nah ini dia nih Bu, gitu ya Kalau dia ngomongnya kayak begitu Kalau kita mau pakai teknik slide off mode ya Bu Justru malah Ibu ngomongnya kayak gini Bu Kan dia tahu ya, bahwa dia gak bisa jualan asuransi Ibu tinggal ngomong, seperti yang tadi saya bilang Pakai teknik slide off mode Saya justru malah carinya adalah orang-orang yang gak bisa jualan asuransi Ini dia nih Ibu awalin dulu ya, kayak gitu ya Saya justru malah carinya adalah orang-orang yang gak bisa jual asuransi Pertanyaan adalah Kenapa Ibu cari orang-orang yang gak jual asuransi Nah ini dulu harus Ibu pikirin Ibu Kalau kreatif pikirin kita akhirnya punya apa ya Punya, punya, punya Keluasan Bu Maka Ibu tahu bahwa Kalau kita jualan asuransi Maka Yang akan terjadi adalah dia terus-terusan jualan Betul gak sih Ibu? Kan yang Ibu cari adalah mereka yang bukan jual asuransi Tapi yang Ibu coba untuk sampaikan adalah Mereka-mereka yang bisa berbisnis Dan menyampaikan berita baik Untuk bisa mengelola keuangan Jadi Ibu, Ibu rubah tuh Kalau emang dia gak mau jual asuransi Jangan disampaikan bahwa kita jualan asuransi Kalau dia gak suka jual asuransi Ibu bilang bahwa kita berbisnis Mengembangkan bisnis Dan kita ngapain Ibu? Kita adalah sebagai penyampaian berita baik kepada masyarakat Tentang perencana keuangan Jadi asuransinya Ibu, naikin levelnya Kalau asuransi berada di level bawah Maka perencana keuangan ada di level atas Kan perencana keuangan gak harus punya asuransi ya Ibu Perencana keuangan nanti dia bisa punya investasi Bisa punya tabungan Bisa punya asuransi juga, betul ya Ibu? Nah, kita bilang bahwa kita adalah edukator Atau seseorang yang menyampaikan berita baik Tentang perencana keuangan Jadi kalau dia ngomong kayak gini Wah saya gak mau jualan asuransi Saya mah lebih bisa sih jual barang gitu ya Saya lebih bisa jual sesuatu deh Yang sifatnya adalah nyata Kalau asuransi kan gak nyata Terus Ibu bilang, wah saya sebenarnya nyari Itu orang-orang yang memang gak mau jualan asuransi Karena saya juga gak jual asuransi sih Saya paling males jualan asuransi Yang saya coba untuk cari adalah Partner-partner bisnis Yang memang pengennya adalah berbisnis Kalau menjual asuransi Kan selamanya kita jualan ya Nawar-nawarin ke satu orang Ke dua orang Ke rumah satu, ke rumah dua Kan kita gak mau kayak begitu terus ya dalam hidup kita Kita pengen berkembang jauh lebih banyak Tadi saya sudah cerita tuh Tentang konsep 55-30 25 tahun menjalani bisnis 5 tahun mengembangkan bisnis 30 tahun persiun Artinya saya memang gak berbisnis Gak menjual asuransi Saya membangun bisnis yang selanjutnya Yang kita lakukan apa nih ke pasyarakat Yang kita lakukan juga jangan jual asuransi Kenapa? Karena asuransi itu cuma produk Yang kita sampaikan adalah Kita menyampaikan tentang konsep perencanaan keuangan Konsep perencanaan keuangan kan dalam manusia itu Ada berbeda-beda ya Ada berlapis-lapis Kalau misalkan orang sudah mendapatkan income Dan income-nya ada 10 juta Nah kita perhatiin nih Dari 10 juta Kalau masyarakat Indonesia Kecendurungannya adalah punya income 10 juta 10-10 jutanya Habis tuh setiap bulan kayak gitu Saya hadir kepada mereka Untuk bawa berita baik Bahwa dengan 10 juta Nanti 10 jutanya bisa berlipat-lipat Dengan apa? Kita coba untuk sampaikan Ada pudi yang disebut dengan tabungan Untuk akumulasi Yuk sisain deh 10% dari 10 juta Ya cuma 1 juta nih Setiap bulan nih Nabung nih Nanti kalau misalkan ada dana-dana darurat Bisa diambil tabungannya Gitu ya kan ATM-nya nanti bisa langsung diambil Tetapi kalau sudah punya tabungan Apa yang terjadi kan Kalau tabungan 1 tambah 1 sama dengan 2 10 tambah 10 sama dengan 20 Jadi kalau saya nabung 1 juta Setiap bulan 1 tahun Adanya berapa? 12 juta Nah ini dia nih Pertanyaannya adalah Kalau saya 1 tahun cuma dapat 12 juta Nanti gak bertumbuh-tumbuh Duit yang saya simpan Gak berkembang-berkembang Makanya ada konsep yang kedua Namanya investasi Saya juga bisa menyarankan loh Dana-dana investasi yang cocok Ada reksadana Ada obligasi dan lain-lain Kalau kita berinvestasi Berharap sih 1 tambah 1 Tidak sama dengan 2 1 tambah 1 bisa jadi ya Nanti 2 setengah 3 setengah 4 setengah Atau mungkin lebih besar Nah saya juga bisa ceritakan Tentang investasi Dan bagaimana berinvestasi dengan baik Dan yang terakhir Ada yang disebut dengan proteksi Kalau orang sudah punya tabungan Kalau orang sudah punya investasi 1 juta ditabungin 1 juta diinvestasikan Yang anggap dalam 1 tahun punya Misalkan saja 30 juta Eh ternyata ada resiko sakit Nah ini dia nih Yang saya tawarkan adalah Bukan asuransi jiwa Yang saya tawarkan adalah konsepnya Kalau dalam 1 tahun ternyata ada resiko sakit Ternyata dana sakitnya Lebih dari 30 juta Anggap 100 juta Kan tetap minus ya 70 juta Nanti diambilnya dari mana tuh Ah nanti berhutang lah Nanti jual aset Kan kasihan kalau kayak gitu ya Saya sampaikan Ada yang disebut dengan proteksi Kalau proteksi ini tidak berjublahan Tidak pengalian juga nih Kalau proteksi melindungi yang sudah ada Dengan apa Dengan berpartner dengan perusahaan asuransi Jadi memang saya cari adalah Bukan orang-orang yang nawarin asuransi Wah saya gak mau deh Yang saya ingin tawarkan adalah Mereka-mereka yang pintar sekali Mengedukasi tentang perusahaan asuransi Saya carinya kayak Tidak jelas ya Bu Yulia Thank you Sama-sama Bu Teman-teman ada pertanyaan lain? Oke luar biasa banget ya Jawaban yang barusan Dan Bu Yulia itu di minggu kemarin itu Di bulan-bulan kemarin itu Banyak sekali melakukan aktivitas rekrut ya Iya iya benar-benar Untuk kejar kejurangan promosinya Yes Iya Power off kepepet Sama kayak tekan soma ya Bu Iya betul Lebih canggih Bu Kalau udah kepepet mah Bu Biasanya Bu Iya Yes Tambahin lagi ya Bu Nanti Bu Semakin banyak lagi timnya Semakin banyak lagi buka cabang bisnisnya Teman-teman lain-lain mungkin ada pertanyaan? Mau tanya Pak Sandi Boleh silahkan Pak Chandra Kemarin itu saya ketemu sama orang yang main multi MLM MLM Dan janjian ketemu Ternyata orangnya itu ngajak leadernya Wak Leadernya yang udah sukses Kemudian malah aku yang diprospek Wak Oke 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 Jadi dia memang leadernya udah lama disana udah sukses Aku mau nawarin untuk merekrut dia Aku sendiri kalah power Pak Itu caranya gimana? Baik baik Pak kita balik lagi ya Pak Ke yang di awal ya Pak Saya mau tanya lagi Bapak masih inget Kak Kalau kita merekrut itu Yang butuh kita atau mereka Pak? Mereka Nah betul ya Pak Posisi posisioningnya ini dulu nih Pak Kalau kita merekrut itu adalah Yang butuh adalah mereka ya Artinya yang seharusnya mau berbisnis adalah mereka Jangan sampai kita kalah set ya Kalau kita kalah set nantinya Pak Seolah-olah adalah kita yang butuh mereka Untuk mereka join ke dalam bisnis kita Nah ini Pak set yang harus kita lakukan Pak Artinya ketika mereka punya bisnis Kita punya bisnis Lalu mereka menawarkan bisnis mereka gitu ya Posisioningnya seharusnya Misalnya bisnis kita lebih tinggi Dibandingkan dengan bisnis mereka Itu dulu nih Pertanyaannya adalah Kita boleh gak gabung sama bisnis mereka? Boleh Pak Boleh banget Saya mau kasih tips ke Bapak ya Saya punya temen namanya Dia itu hanya tukang sapu gereja Pak Jadi dia presentasi Apa namanya Dari rumah ke rumah Door to door ya Dan ketika dia sudah menjadi seorang Agency Director Pak Proses merekrutnya kayak gini Dia udah gak merekrut orang-orang yang biasa lagi Pak Dia merekrut orang-orang yang sudah luar biasa Kalau dalam prinsipnya dia Tidak Dia sering ke saya kayak gini San Kalau saya merekrut Harus door to door Maka saya akan merekrut mereka-mereka yang punya bisnis Jadi saya mau merekrut adalah orang-orang yang sudah punya mental bisnis Itu dia Jadi dia prospectingnya adalah orang-orang yang sudah punya bisnis Supaya kalau mereka berbisnis Mereka bisa jalan dengan baik Nah Dia punya bisnis Dia punya bisnis ya Bisnis asuransi Apa yang dia lakukan? Dia lakukan seperti ini Ketika dia ketika dia ke toko Kan dia tahu ya Yang punya bisnis adalah Apa namanya Mereka-mereka yang contoh punya toko juga Dia ke toko Anggap ke toko bangunan Ke toko bangunan dia ngomong kayak gini Sama tukang bangunannya dulu Karena belum ketemu sama ownersnya Atau kokohnya Mas Saya mau beli paku Nah kalau beli paku Nggak cuma satu dua Tapi beli paku nanti borongan Saya bisa ngongong sama kokohnya Enggak? Prinsip ya Pak Ini teknik ya untuk set ya Bahwa nanti saya akan nawarin bisnis Terus dipanggil itu kokohnya Terus kokohnya ngomong Kalau misalkan saya mau nanti punya projek kok Ini kebetulan saya mau beli rumah Kan bisa jadi ada bisa jadi enggak kan Dia cuma bilang Sekala saya nanti punya rumah Mau beli paku-paku borongan kok Kira-kira bisa berapa? Ngobrol aja dulu Ngobrol dulu Ngobrol dulu Ngobrol dulu Nah pertanyaannya adalah Kita harus beli paku enggak Pak? Bisa jadi kita beli paku Bisa jadi kita enggak kan Pak? Tapi dia biasanya Pak Tetap beli pakunya dulu Pak Gitu ya Untuk bisa meyakinkan dia Tetapi ketika kita sudah memberikan sesuatu Nah ini dia nih Ketika kita sudah memberikan sesuatu Pak Pastinya harus ada timbal balik dari dia Ini dia Dan ketika kita sudah memberikan sesuatu Pak Pastinya Pak set kita lebih tinggi Artinya Pak ketika Bapak direkrut Apalagi direkrut dengan leaders ya Bapak cukup bilang kayak gini Ini saya coba untuk jalanin bisnis ya Dan saya akan ikutin bisnis kamu Karena saya juga punya metal bisnis Luar biasanya Saya anggap ya Pak Teman Bapak namanya siapa? Bu Ase Bu Ase Anggap leadernya namanya adalah Bapak Sandi ya Bu Ase dan Pak Sandi Ah kebetulan nih Saya langsung ketemu dua orang yang luar biasa nih Bu Ase sahabat saya Dan Pak Sandi nih leadernya Bu Ase nih Sahabat-sahabat bisnis Boleh enggak kita sama-sama menjalankan bisnis Saya jalani bisnis Bapak nih Tapi boleh enggak Bapak juga jalan bisnis saya Untuk melakukan proses pembuktian Kalau saya bisa membuat Bapak pada akhirnya Memiliki income jauh lebih besar Dibandingkan dengan saya Memiliki income dari bisnis yang Bapak tawarkan Artinya Pak Bisnis mana yang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar Kalau memang bisnis saya yang memberikan keuntungan yang lebih besar Pasti Bapak happy dong Bapak enggak akan pernah rugi juga dong Kalau Bapak punya bisnis Dan saya bisa menjalankan bisnis Bapak Dan ternyata Ya bisnis Bapak memiliki income yang lebih besar Ya pasti saya terusin Pak Tapi boleh enggak Pak Saya cukup percaya diri nih Pak Kalau pada akhirnya Orang-orang hebat Seperti Bapak yang sudah menjalankan bisnis Sangat ini nih Bisnis MLM yang Bapak tawarkan Tadi saya nilai bagus banget Pak Apalagi ditambahin dengan kemampuan Bisnis asuransi jiwa nih Pak Yang kalau saya hitung-hitung Nah Anda boleh bandingin tuh Pak Kalau Bapak bilang Kalau misalkan saya jual produk Bapak nih Dapat komisinya 10% Satu kali produk terjual Artinya Pak Saya dapat komisinya 10% Satu kali produk Nah disayakan Pak Kalau misalkan Bapak nanti menjalankan bisnis saya Pak Incomenya kan enggak cuma 10% Apalagi Pak Komisinya enggak cuma 10% Komisinya minimum 20% loh Pak Dan bahkan Pak Bisa kasih sumber hidup Nah Pak Jadi Pak Kalau saya berbisnis di Bapak Saya harus kerja berkali-kali Betul enggak sih Pak Saya untuk mendapatkan income yang luar biasa Saya harus bekerja berkali-kali Nah kalau Bapak Orang luar biasa seperti Pak Sandi Dan orang luar biasa seperti Pak ASE Pak Berbisnis asuransi jiwa kan kerjanya enggak harus berkali-kali Pak Cukup cari satu nasabah Layani mereka Mereka bayar premi Seterusnya Pak Bahkan Bapak dapatkan keuntungan juga seterusnya Ini yang luar biasa Pak Saya mau ceritain juga ke Bapak ya Kalau misalkan Bapak Saya dijadikan donen kepada Bapak Lalu saya nanti akhirnya berproduksi Bapak dapat sesuatu kon Pak dari saya Betul dong Pak Nah di bisnis saya juga sama Kalau saya dapat seperti Bapak Pak Sandi dapatkan bisnis seperti Pak Pak Sandi dapatkan bisnis seperti Bu ASE Pak Saya juga dapat sesuatu enggak dari Bapak dan Ibu? Sama dapat perbedaannya Pak Saya ada tambahan yang namanya Ador Pak Ini dia Pak Kalau produksinya Bapak sesuai dengan ketentuan Dan produksinya Bu ASE sesuai dengan ketentuan Saya bukan cuma dapat bonus pengembangan Bukan Tapi saya dapat dua kali lipat Bahkan dari apa yang Bapak jual Dari apa yang Ibu produksiin Luar biasanya di situ Makanya tadi saya cukup percaya diri Saya pasti akan tetap gabung sama Bapak nanti Tetapi Pak saya akan buktiin Mana yang akan kerjanya lebih santai Saya rasa sih nanti kalau Bapak berbisnis asuransi Saya yakin Bapak kerjanya lebih santai Dibandingkan dengan bisnis yang Bapak jalanin sekarang Cukup jelas ya Pak? Jelas ya Pak Yes Pak, kalau Bapak cukup percaya diri Pak Bapak punya perbandingan itu Tetapi Pak, cara kita kan mungkin enggak menyakitkan ya Pak Kalau kita coba untuk bilang Ah, lu kan cuma 10% Kita 30% Jangan Ah, lu kan cuma sekali doang nih komisinya Gue berkali-kali Jangan juga Ah, lu kan cuma ada bonus OR nih Nggak ada adornya Jangan juga Pak Bapak akan bilang aja Nanti saya akan coba jalanin bisnis Tapi pertanyaan mana yang lebih cepat Mana yang lebih besar Kalau saya yakin sih Saya yang akan lebih cepat dan lebih besar Jalankan bisnis asuransi Dibandingkan dengan BMH Cukup jelas ya Pak Chandra ya Ya cukup jelas Thank you Pak Chandra Ini sekali lagi teman-teman Tidak ada benar dan tidak salah Tidak ada salah ya Berharap informasi dari saya Tidak menjadi bahan utama ya Tetapi teman-teman bisa racik lagi Teman-teman bisa sesuaikan lagi Sekali lagi teman-teman Yang menjalankan bisnisnya Anda Ya saya cuma bisa menginspirasi saja Terima kasih